hai 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 Kakuki pernahcek kanai diauer saya hai 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 di sini semangat cinta-cinta Bersambung kelasnya nama itu Hai semuanya Hai selamat menikmati 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 sebagaimana tidak boleh terima kasih menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan menikmati menikmati selamat menikmati sahabat selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 dan juga dan juga menikmati dan ada beberapa hadis yang menyebutkan umat kita umat Nabi SAW itulah umat yang paling pertama kali dihisap umat yang paling mendapatkan haut telaga yang paling besar dan paling banyak jumlahnya itulah yang diberikan syafa'atul udhma yang diberikan syafa'at oleh Allah SWT itulah umat yang akan melintasi jembatan sirat terlebih dahulu setelah seluruh para Nabi dan para Rasul karena umat Rasulullah SAW sebagaimana Allah telah memuliakan Nabi kita melebihi para Rasul yang lain maka Allah juga memuliakan umat beliau melebihi umat-umat yang lain lain kemudian disebutkan di hadis yang lainnya dalam riwayat imam muslim dari hadis Abu Rairah Nabi SAW telah bersabda khairu yaumin tola'ats alaihi syamsu yaumul jum'ah sebaik baik hari yang matahari yang matahari itu bersinar pada hari itu adalah yaumul jum'ah hari jum'at pada hari pada hari itulah Adam diciptakan pada hari jum'at itu pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga wafihi ukhrija minha dan pada hari jum'at itu pula Allah mengeluarkannya dari surga baik demikian juga di dalam hadis yang lain dalam riwayat alimah min wahibban dan imnu khuzaimah dari hadis sahabat Abu Rairah r.a Nabi SAW juga bersabda tidaklah matahari itu bersinar terbit dan tidak tenggelam pada hari yang lebih utama dibandingkan dengan hari jum'at perhatikan adis ini kata beliau maka tidak ada makhluk-makhluk yang ada di bumi ini kecuali akan merasakan ketakutan pada hari jum'at kecuali dua makhluk yaitu jin dan manusia hanya saja tidak dijelaskan di dalam hadis ini kenapa mereka mengalami fazah atau ketakutan atau rasa keguncangan yang bisa jadi Allah mendengarkan kepada mereka apa yang tidak bisa kita dengar sebagaimana tentunya kita pernah mendapati hadis juga dikatakan oleh Nabi SAW kapan ada seorang janazah yang telah dikubur di dalam kuburnya maka ketika langkah kaki yang terakhiri itu meninggalkan kuburnya datang dua malaikat dan ketika yang dikubur itu adalah seorang yang kafir atau seorang yang munafik maka Allah akan mengadabnya dan dia akan berteriak dengan teriakan yang akan bisa didengarkan oleh semua penduduk bumi kecuali jin dan manusia karena itu ujian bagi mereka kalau dengar semua tidak jadi ujian karena itulah kadang kita melihat orang sudah dikubur tiba-tiba ayam itu pada ketakutan pada tengok sana tengok sini seperti kebingungan ini tanda yang tidak baik itu tanda yang tidak baik tapi kemudian juga disebutkan oleh para ulama maka diantara kautaman-kautaman dari hari Jumat disebutkan di dalam hadis riwat ibn Majah dari sahabat ibn Abbas Nabi SAW telah bersabda sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari raya Allah telah menjadikan hari Jumat sebagai hari raya bagi kaum muslimin faman ja'a ilal Jum'a fal yaktasil maka barang siapa dia mendapati hari Jumat maka hendaknya dia mandi ya mungkin antum akan bertanya mandi kan bukan bukannya tiap hari bukan itu maksudnya akan tetapi perintah ini memberikan apa memberikan penekanan akan keutamaan dari hari Jumat ini karena seandainya kita tinggal di negeri Jaziratul Arab apalagi ketika musim dingin itu hampir-hampir dia tidak pernah mandi karena sama sekali tidak pernah keringatan kita mau gerak sebanyak apapun itu sulit sekali keringatan sehingga mereka ya kadang tidak pernah mandi kecuali kalau mau sholat Jumat saja atau ketika junub ya kalau kita dengan kondisi seperti ini hampir tiap hari mandi tapi penekanan perintah mandi disini itu menunjukkan keutamaan dari hari Jumat yang nanti akan ada hadisnya insya Allah apa hukum mandi Jumat sebagian para ulama mengatakan itu wajib dan sebagian lain mengatakan itu sunnah dan yang rajin adalah sunnah meskipun disebutkan di dalam hadis yang lain dikatakan guslu yaumil Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim mandi hari Jumat itu adalah wajib bagi setiap orang yang balik akan tetapi datang di dalam riwayat hadis yang lain Rasulullah memerintahkan tapi mengkaitkan dengan masyia barang siapa yang mau maka hendaknya dia mandi maka ketika dikaitkan dengan masyia seperti ini maka itu menunjukkan tidak tidak wajibnya perintah untuk mandi kemudian di antara khutaman hari Jum'at pula ada pada hari Jum'at itu waktu-waktu yang diijabai ya kapan seorang itu berdoa bertepatan dengan waktu itu maka akan lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan dan para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini ada sebagian mengatakan waktu itu sejak khutib itu naik ke atas mimbar sampai selesainya solat dan ada yang mengatakan waktu itu adalah setelah solat asar dan pendapat yang kedua inilah yang banyak disebutkan dirajikan oleh banyak para ulama disebutkan di dalam hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah Nabi SAW telah bersabda inna fil Jum'ati lasa'ah sesungguhnya ada pada hari Jum'at itu satu saat satu waktu la iwafiquha muslimun qaimun yusalli yas'allaha khairan ila a'tahu iyah maka tidak ada seorang Muslim ketika dia berdiri solat kemudian dia meminta kepada Allah kebaikan kecuali Allah akan memberikan kebaranya baik kemudian di antara keutaman hari Jum'at anna hu yawmun anna hu yawm taqfiri sayy'at bahwa saya hari Jum'ati itu adalah hari di gugurkannya dosa-dosa meskipun pengkhususan ini sebetulnya berlaku juga pada waktu yang lain karena hampir-hampir kita mendapati tidak ada satu amalan kebaikan pun yang kita lakukan meskipun perkara yang paling sederhana sederhana pun maka itu bisa menggugurkan dosa kita hanya saja disebutkan di dalam hadis itu ada penyebutan secara khusus tentang hari Jum'at dimana Nabi SAW disebutkan dalam riwayat ma' muslim dari hadis Abu Rairah boleh bersabda as-salawatul khams wal-jum'ah ilal-jum'ah wal-ramadhan ilal-ramadhan mukafiratun lima bainahunna idha utsunibatil kabair bahwasanya solat lima waktu kemudian dari Jum'ah ke Jum'ah setelahnya dari Ramadan ke Ramadan setelahnya akan bisa menggugurkan dosa-dosa dosa diantara keduanya selama ditinggalkannya dosa-dosa besar jadi dari solat lima waktu misalkan dari duhur ke asar-asar kemarib maka jeda waktu itu kemudian dari satu Jum'at ke Jum'at setelahnya berarti satu pekan dari Ramadan ke Ramadan setelahnya berarti selama satu tahun itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa ketika kita melakukan amalan-amalan seperti solat Jum'at dari solat lima waktu solat Jum'at kemudian puasa Ramadan hanya saja ketika disebutkan di akhir hadisnya idha utsunibatil kabair jika di jauhnya dosa-dosa besar berarti yang dihapuskan hanya dosa-dosa kecil saja ada pun dosa-dosa besar maka dia hanya bisa dihapuskan dengan taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara keutamaan-keutamaan dari hari Jum'at hari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita hari yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita sehingga faedah yang bisa kita dapatkan sekaligus tanbih maka hendaknya kita berusaha untuk memuliakan dan mengagungkan hari yang dimuliakan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pengagungan terhadap syiar-syiar Allah itu adalah tanda dari bagusnya keimanan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya dalam surah Al-Hajj Dali kawaman yu'addin sya'air Allahi fa'innaha min taqwal kuduh demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya pengagungan itu berasal dari ketakwaan di dalam hatinya dan ini yang membedakan keadaan hati yang bertakwa dengan tidak itu bedanya pada keadaan salah satunya bagaimana kita berusaha mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini berlaku di dalam semua syiar-syiarnya seperti wajib baik kita mengagungkan kalamnya Al-Quran Al-Karim wajib mengagungkan hadis-hadis nabinya wajib mengagungkan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di dalam agama ini maka semakin besar pengagungan kita kepada apa yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan semakin baiknya keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini membutuhkan pembiasaan terus-menerus kita berusaha mempelajari akidah kita mempelajari agama kita kemudian fa'idah setelahnya berkaitan dengan adab-adab pada hari Jumat sehingga semoga bisa mengingatkan kita agar kita bisa juga menjalankan adab-adab yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad SAW maka yang pertama diantara adab-adab pada hari Jumat disunahkan untuk membanyakan salawat kepada Nabi membanyakan untuk bersolawat kepada Nabi SAW karena disebutkan di dalam hadisnya Nabi SAW bersabda diantara hari-hari yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumat dikarenakan hari Jumat itulah hari Adam diciptakan hari Jumat itu juga hari Nabi Adam dibafatkan hari Jumat juga hari ditupkannya sangka kalah yaitu apa datangnya hari kiamat itu juga hari Jumat hari apa dijadikannya pengisan semua makhluk-makhluknya maka kemudian bila mengatakan faaksiru alaiya minas-salah maka perbanyaklah kepadaku bersolawat perbanyaklah bersolawat kepadaku maka sungguhnya solawat kalian itu ma'rudatun alaiya akan ditampakkan kepadaku maka para sahabat kemudian mengatakan Ya Rasulullah bagaimana ditampakkan solawat-salawat kami kepadamu sedangkan kau satu saat kelak akan meninggal maka kemudian beliau mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada bumi itu untuk memakan antakula ajasad dan anbiya'i alaihimus salam Allah telah mengharamkan melarang bagi bumi itu untuk memakan jasad-jasadnya para Nabi untuk memakan jasadnya para Nabi kemudian diantara adab di hari Jumat al-amru beriktisalifi perintah untuk mandi dan mandi ini berlakunya yang rajin di kalangan pendapat para ulama itu terhitungnya setelah solat subuh setelah terbitnya fajar jadi misal ada pertanyaan apakah mandi Jumat itu sudah cukup ketika kita mandi sebelum subuh maka seperti ini sebagian berolah mengatakan tidak mencukupi terhitung dia harus dilakukan setelah subuh setelah fajar kemudian diantara keutamaan dari diantara adab dari hari Jumat istibabu masjid atib wa siwab wa lubasi asani siyab itu disunakan untuk memakai wangian bersiwa bersiwa artinya membersihkan gigi dan mulut demikian juga memakai pakaian yang terbaiknya ketika kita hendak menjalankan salat Jumat kemudian yang setelahnya diantara adab ahli Jumat istibabu kiraati suratul kahfi disunahkannya membaca suratul kahfi disebutkan dalam riwayat Imam Hakim dari hadis Abu Sayyid Al-Khudri Nabi SAW telah bersabda man qaraa suratul kahfi yawmal jum'ah adaa'alahu minan nuri ma bainal jum'atain pada siapa yang membaca suratul kahfi pada hari Jumat maka Allah akan menerangi untuknya cahaya apa yang ada diantara 2 Jumat ini disebutkan oleh Nabi diantara keutamaan membaca suratul kahfi pada hari Jumat dan masih ada hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan lalu disunahkannya kapan? mulai kapan kita membaca suratul kahfi? ini setelah setelah solat maghrib setelah tenggelamnya matahari maka terhitung sudah masuk waktu hari Jumat yaitu malam Jumat setelah tenggelamnya matahari itu sudah terhitung hari Jumat dan selesainya sampai tenggelamnya matahari di hari setelahnya dan dibolehkan bagi seseorang membacanya tidak langsung menyelesaikan dalam satu waktu misalnya tertunda atau karena satu kebutuhan kemudian diselesaikan disambung lagi maka seperti ini dibolehkan kemudian diantara keutamaan yang lain istibawu tabekir ila solatil Jum'ah disunahkan untuk datang di awal waktu untuk solat Jum'ah yang sunah ini hampir-hampir yang susah kita lakukan apalagi yang kerjanya ada jam kerja sehingga kadang diberi waktu sempit mepet sekali dengan waktu kerjanya tapi bagi yang tidak ada halangan maka ndaknya bersemangat di dalam mendatangi untuk mengawalkan waktu mendatangi solat Jum'ah karena disebutkan diantara keutamanya Nabi SAW pernah bersabda Nabi SAW pernah bersabda jika datang hadith Jum'ah kemudian salah seorang diantara kalian itu mandi kemudian datang di awal waktu kemudian dia mendekat kepada imam dan mendengarkan khutbahnya imam dan diam tidak berbicara maka akan dituliskan baginya pada setiap langkah yang dia langkahkan itu seperti puasa setahun dan seperti solat setahun hanya saja saya belum apa mencari tadi hadith ini dikatakan hadith yang sahih baik sampai disini mukadimah berkaitan dengan keutamaan dari hari Jum'ah maka kita masuk pada penjelasan setelahnya hadith berkata 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 Rasulullah SAW itu bersabda di atas caka atau tiang dari mimbarnya beliau bersabda berkata berkata untuk meninggalkan untuk meninggalkan salat Jum'ah atau seandainya mereka tetap meninggalkan salat Jum'ah sungguh awak akan yaktiman yaktiman itu maknanya apa menutup ala kulubihim di atas hati-hati mereka khotam itu sebetulnya maknanya cap stempel hati itu ditutup karena perbuatan dosa-dosa mereka kemudian sungguh mereka akan menjadi termasuk orang-orang yang lalai rawa muslim dibuatkan oleh alimam muslim maka disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya dua sahabat yang disebutkan sebagai perawai di dalam hadis ini keduanya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas caga atau tiang dari mimbarnya sehingga apa yang disebutkan di dalam lafad ini menunjukkan istihbab isti'malil mimbar yang disunakannya menggunakan apa mimbar berkhutbah di atas mimbar dan mimbarnya Rasulullah SAW dulu hanya berupa tiang saja yang kemudian beliau bersandar pada tiang itu untuk berkhutbah hingga kemudian ada seorang sahabiyah yang punya anak seorang najjar apa najjar tukang kayu kemudian sahabiyah ini berkata kepada Rasulullah maukah engkau dibuatkan anakku mimbar untukmu maka Rasulullah kemudian mengiyakan dan mimbar beliau itu ada tiga derajah tiga apa tiga apa istilahnya tiga terap tiga derajah seperti misalkan tiga tingkatan seperti ini beliau duduk di apa tingkatan yang ketiga dan meletakkan kakinya di tingkatan yang kedua yang kemudian disebutkan di dalam riwayatnya diantara mujizat dari Nabi SAW maka beliau bisa melihat dan mendengar apa yang tidak didengar dan dilihat oleh para sahabat-sahabatnya maka disebutkan di dalam batisnya tiang yang dulu biasa beliau bersandar ketika berkhutbah itu itu meronta-ronta mengeluh seperti mengeluhnya seekor ontah hingga kemudian beliau mendatanginya kemudian mendekatnya baru berhenti saya tidak tahu apakah suara itu didengar juga oleh para sahabat atau tidak atau itu adalah penghabaran dari Rasulullah SAW dan ini adalah khususan dari mujizat beliau sebagimana juga disebutkan di dalam hadis yang lain beliau pernah mendapati ada kerikil-kerikil yang bertasbih di tangan beliau beliau juga pernah mendapati keadaan batu yang mengucapkan salam kepada beliau atau bagi antum yang pernah mendengar hadis bahwasanya kapan seseorang itu bertalbiah setelah ikhram maka kapan dia melewati bebatuan dan pohonan maka sesungguhnya mereka juga bertalbiah ketika mendengar orang-orang bertalbiah dan ini adalah dalil dan kebenaran apa yang disebutkan di dalam ayatnya dimana Allah berfirman dalam surah al-isra' wa'im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakilla tafqohuna tasbihahum dan tidak ada sesuatu pun kecuali makhluk itu akan senandiasa bertasbih mensucikan roh mereka dan memberikan pujian mengucapkan pujian kepada roh mereka akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka jadi semua makhluk di alam semesta ini semua bertasbih gunung air laut danau pepohonan semua bertasbih kepada Allah apalagi binatang-binatang mereka semua bertasbih kepada Allah sehingga bagaimana keadaan ketika ada manusia yang diberikan akal dan hati akan tetapi mereka tidak mau bertasbih kepada Allah dan mengucapkan pujian kepadanya oleh karena itulah disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah mencela Allah memburukkan keadaan orang-orang yang tidak beriman bahkan Allah katakan mereka bahkan mereka itu lebih lebih sesat dibandingkan minal an'am dari binatang ternat karena binatang saja bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan manusia yang kadang sebagian diantara mereka tidak mau beriman tidak mau bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala lain kemudian disebutkan di dalam penjelasan sehusaimin bahwa di masa empat khalifah keadaan dari mimbarnya nabi itu seperti keadaan semula tidak dirubah kemudian di masa khalifah marwan yang ada di Syam itu menambah dari tiga tingkat menjadi enam tingkat yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirikan terjadinya kebakaran menimpa masjid nabawi disebutkan disini tahun 654 hijriyah itu terjadi kebakaran termasuk yang merusak atau menghancurkan mimbarnya nabi jadi kalau antum ziarah ke majid nabawi melihat mimbar yang tinggi itu itu bukan mimbarnya nabi itu mimbar yang dibangun setelah kebakaran yang merusak menghancurkan mimbarnya nabi itu mimbar yang sudah dibangun setelah dibuat setelahnya yang tinggi itu tempatnya tinggi baik maka disebutkan di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda layantahianna akwamun an wada'ihimul jum'at hendaknya kaum-kaum itu mereka berhenti dari meninggalkan solat-solat jum'at atau akan menutup hati mereka memberikan cap stempel kepada hati mereka summa layakununa minal ghafirin kemudian sungguh mereka akan termasuk dari orang-orang yang melalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik maka disebutkan di dalam penjelasannya oleh Sayyidu Sayyidu beberapa faidah di dalam hadis ini yang pertama adalah at-tahdiru mintarkil jum'at at-tahdir peringatan mintarkil jum'at dari meninggalkan solat jum'at kemudian yang kedua an-natarkil jum'at an-natarkil jum'at min kabairi dhunub bahwa saya meninggalkan solat jum'at itu termasuk dari dosa-dosa yang sangat besar dari mana diambil dipahami itu adalah dosa yang besar dari apa dari wa'id atau ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW orang yang meninggalkan solat jum'at beberapa kali maka hatinya akan bisa ditutup atau dalam riwat yang lain disebutkan Allah akan memasukkan apa menjadikan kemunafikan di dalam hatinya maka kapan ada satu larangan yang disertai dengan wa'id atau ancaman maka larangan itu menunjukkan dosa yang besar kemudian yang ketiga anal jum'at fardu'aynin bahwa saya solat jum'at itu hukumnya adalah fardu'ayn dari mana diambil dari mana dipahami itu adalah fardu'ayn karena kalau sekedar fardu'kifaya maka kapan ada yang melakukan dan sebagian tidak maka yang tidak melakukan tentunya tidak akan diadab tidak akan dihukum tidak berdosa termasuk tidak benar dikatakan itu hukumnya adalah sunnah karena yang sunnah tidak akan pernah diancam bagi siapa yang meninggalkannya dan ternyata disebutkan oleh para ulama bahwa para ulama sendiri tidak bersepakat akan hukum solat jum'at sebagian ada yang mengatakan fardu'kifaya bahkan sebagian lagi ada yang mengatakan sunnah dan tentunya berdasarkan hadis-hadis yang terkumpul maka kita bisa memahaminya bahwa solat jum'at itu hukumnya fardu'ayn hukumnya adalah fardu'ayn ini penjelasannya agak panjang saya simpulkan saja kemudian kemudian diantara keutaman yang lain masyru'iyatul khutbah alal mimbar disyariatkannya khutbah diatas mimbar dan hukumnya khutbah diatas mimbar itu hukumnya sunnah termasuk khutbah dalam keadaan berdiri juga para ulama merojekan itu sunnah demikian juga khutbah diatas mimbar hukumnya sunnah cuman jangan dipraktekkan khutbah sambil duduk nanti dibilang ini aliran apa lagi ini meskipun itu sunnah hukumnya tapi ketika itu dilakukan dan bisa menimbulkan fitnah pada kaum muslim maka lebih utama atau harusnya dihindarkan sebagaimana nanti akan datang penjelasan apa saja yang wajib di dalam khutbah ini perselisian yang 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 banyak terjadi di kalangan para ulama yang masyur di kalangan para ulama syafi'iyah bahwa saya di dalam khutbah itu harus wajib ada hamdalah ada membaca ayat memberikan nasihat ada bacaan salawat wajib itu nah seperti ini disebutkan oleh pendapat para ulama yang lain yang masyur di kalangan para ulama hambaliyah itu tidak wajib kapan seseorang itu berkhutbah sebagaimana dia memberikan nasihat meskipun dengan ringkas maka itu sudah cukup dikatakan sebagai khutbah yang sah hanya saja kalau kita khutbah di masjidnya kaum muslimin ya jangan cari masalah seperti salawat juga karena sebagian mereka mengatakan kalau khutbah tidak pakai salawat bisa tidak sah ini hal yang para ulama berbeda pendapat akan tapi kadang bisa menimbulkan fitnah termasuk memberikan nasihat untuk bertakwa itu bagi mereka itu merupakan rukun pendapat para ulama mereka itu mengatakan itu itu rukun ada sebagai masjid yang menyebutkan itu di mimbarnya itu ditulis di laminating itu nanti khutbah pertama yang wajib ini 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 seperti ini lakukan saja jangan diselisihi meskipun sebetulnya yang roji itu adalah sunnah yang roji itu adalah sunnah kemudian disebutkan setelahnya bahwasannya hendaknya di dalam menyebutkan hukum-hukum yang umum hendaknya disampaikan secara jelas disampaikan secara jelas sebagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang hukum solat jumat berikut dengan apa yang menjadikan konsekuensi bagi siapa yang meninggalkannya kemudian diantara faidah yang pula annau yan bagi fil khutobi ayud karofiha mayu nasibul maqam hendaknya di dalam khutbah itu disebutkan apa yang sesuai dengan maqam sesuai dengan apa kedudukannya diantaranya hendaknya berkhutbah dengan sesuatu yang bisa memberikan peringatan kepada jamaah memberikan peringatan kepada mereka akan adab Allah dari bahaya dosa dari keutamaan kewajiban bertaukhid maka ini yang perlu disampaikan untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin jangan berkhutbah sesuatu yang tidak memberikan manfaat tidak memberikan peringatan sudah kebanyakan orang-orang itu dia bermajlis ta'lim ya cuma di waktu solat jumat itu saja nanti giliran yang berkhutbah dia tidak bisa memberikan peringatan yang bermanfaat menjadikan orang-orang itu semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala malah kadang khutbahnya yang aneh-aneh pernah itu suatu saat dengar khutbah malah cerita tentang hari pahlawan ini kan kurang bermanfaat atau berkhutbah tentang hal-hal yang lainnya atau kalau misalkan mereka punya firqah-firqah yang menyimpang kadang mereka dakwakan tentang kebitahannya keutamaan salawat ini disampaikan di khutbah ini namanya menyampaikan kebatilan dan kapan diamalkan maka dia akan dapatkan dosa turun-temurun itu orang menyampaikan kebatilan mengajak kesyirikankah atau kekufuran atau mengajak kepada kebitahan kalau diamalkan maka dia akan mendapatkan dosa terus-menerus lalu bagaimana kalau dia bertobat kalau dia bertobat maka dia berusaha untuk menjelaskan kembali misalkan kapan dia menjelaskan kebatilan itu oh di khutbah Jum'at di masjid ini maka dia jelaskan di masjid itu itu syarat tobatnya setelahnya misalkan masih ada orang yang mengamalkan melakukan maka dia berlepas diri oleh karena itulah berat ya sudah terlanjur mengajarkan kebatilan tobatnya seperti itu waduh belum nanti dicemoah lagi tapi memang konsekuensinya sudah seperti itu tapi mungkin bisa diadani dulu minta tolong yang rikas saja diadani ketemu terlalu berat terlalu agar terlalu 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 Selamat malam. 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 Kapan seorang musafir itu dia nazil. Nazil itu singgah. Di satu tempat. Artinya tidak dalam keadaan berjalan terus. Maka dijelaskan oleh para ulama, wajib bagi dia untuk sholat jum'an. Ada persekitaran yang lain mengatakan seorang musafir itu mutlak dia boleh meninggalkan sholat jum'an. Kemudian yang mengatakan seorang musafir itu tidak nazil, maka tidak ada kewajiban sholat jum'at secara ijma. Seperti disini disebutkan dari pendapat Imam Malik Abu Hanifah, jika musafir itu dia menyatkan untuk tinggal beberapa saat di suatu tempat, maka mewajibkan dia untuk sholat jum'an. Kemudian di kalangan atau di pendapat Imam Malik Syafi'i dan murid-murid beliau, kalau beliau merojekkan tidak wajib. Beliau merojekkan tidak wajib. Selama dia seorang musafir, maka hukumnya tetap tidak wajib. Dan pensyarah disini mengatakan yang benar itu menjadi wajib. Karena keumuman apa yang disebutkan di dalam ayatnya, Yaiyuhalladina amanu idha nudia li sholati min yaumil jum'ah. Fas'aw ila dikrillah. Bahaya orang-orang yang beriman, jika telah diseru untuk sholat jum'at, maka segeralah untuk berdikir kepada Allah dan wadarul baik dan tinggalkanlah jual beli. Para ulama berbeda mendapat di dalam masalah ini. Kemudian bagaimana hukum orang yang tinggalnya jauh dari masjid atau dari desa yang ada masjidnya. Dari tempat yang ada masjidnya. Seperti yang tinggal di pelosok-pelosok itu, ya kadang dia tidak dengar adhan, kemudian juga jauh sekali untuk mendatangi masjid untuk sholat jum'at. Maka apakah seperti ini wajib? Untuk tetap sholat jum'at? Yang para ulama berbeda mendapat juga. Ada yang mengatakan batasannya itu satu farsakh. Atau tiga mil. Ada yang mengatakan batasannya empat mil. Kemudian ada yang mengatakan batasannya ketika dia mendengarkan adhan. Jadi kalau dia tidak mendengarkan adhan, tidak sampai itu adhan kepadanya, maka tidak ada kewajiban dia untuk melakukan sholat jum'at. Kalau kita ya untuk kehati-hatian, selama itu bukan hal yang memberatkan, maka kita jaga saja. Karena para ulama sendiri juga berbeda pendapat di dalam masalah ini. Kecuali dalam keadaan musafir. Pada dalam keadaan musafir, maka sebagian para ulama mengatakan, tidak ada kewajiban secara mutlak. Kemudian hal tajibul jum'at ala'amah, apakah wajib? Sholat jum'at itu bagi orang yang buta? Maka jum'at kebanyakan para ulama mewajibkannya selama dia mampu untuk mendatangi. Mewajibkan untuk tetap sholat jum'at selama dia mampu untuk mendatanginya. Dan kalau seandainya dia tidak mampu mendatanginya, maka para ulama mengatakan tidak wajib. Dan ini pendapat Imam Malik Asyafi, Imam Ahmad, Abu Yusuf. Ada pun pendapat alimah Abu Hanifah mengatakan tidak wajib. Bagi orang yang buta, tidak wajib untuk mendatangi sholat jum'at. Nah, tetapi dari apa yang kita dapatkan faedahnya di dalam bab sholat jama'ah? Hadis siapa itu? Hadis Abdullah Ibn Umi Maktum. Ketika sahabat yang buta ini mendatangi Rasulullah SAW untuk minta udur, tidak sholat jama'ah, maka kemudian Rasulullah tidak memberikan udur. Sehingga sholat jum'at tentunya lebih wajib, lebih utama untuk didatangi. Sehingga ketika ada yang menuntunnya, dia mampu sendiri, untuk mendatanginya, maka menjadi wajib baginya. Untuk hadis setelahnya, kita akan baca di kajian yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Pandal. Bagaimana? Mereka? Mereka sedang bersafar tidak? Apa hukumnya membuat sholat jum'at sendiri? Mungkin ada rombongan, berapa orang, kemudian ketika mereka tidak mendapati masjid, maka kemudian mereka membuat sholat jum'at sendiri. Kalau keadaannya mereka orang-orang yang bersafar, maka hukumnya bagaimana? Sudah berlalu ini. Apa kata para ulama? Apa? Mukhalifus sunnah. Para ulama mengatakan, badan siapa yang membuat sholat jum'at sendiri, dalam kadang dia bersafar, dikatakan mukhalifus sunnah, menyelisihi sunnah. Sehingga tidak disyariatkan, membuat sholat jum'at sendiri, bagi siapa yang bersafar. Lalu sholatnya bagaimana? Sholat duhur berjamaah. Dan tidak boleh itu membuat jamaah, sholat jum'at sendiri, kemudian ada khutibnya, berkhutbah. Maka tidak dikenal ini, dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau ketika bersafar, beliau tidak pernah membuat sholat jum'at di shafar. Sehingga tidak benar. Misalkan ada rombongan, banyak, meskipun banyak orang. Kemudian karena, nanti berkaitan dengan jumlah minimalnya, sahnya sholat jum'at, di kalangan para ulama syafiyah yang masyur berapa? Empat puluh. Maka, kemudian mereka, membuat sholat jum'at sendiri, maka seperti dikatakan, mukhalifus sunnah. Menyelisi sunnah. Yang jadi masalah apa? Sholatnya sah tidak. Dan saya usah imin merujakan apa? Batal sholatnya. Dia tetap harus sholat duhur. Kalau misalkan dia tahu hukumnya, dia pernah melakukan itu, tahu hukumnya, maka dia harus mengkhodok. Jadi sholatnya batal, tidak sah. Yang kadang dipertanyakan itu, misalkan bukan syafar, tapi kemudian apa? Membuat jama'ah sholat sendiri, karena mungkin masjid yang ada itu, sudah penuh sekali. Apalagi dengan menjaga jarak ketika pandemi itu, semakin tidak muat lagi. Maka dilihat itu. Kalau memang, masjidnya itu masih bisa, meskipun harus di emperan, di halaman, maka itu yang lebih utama. Karena, tidak dibolehkan kita memperbanyak masjid, untuk sholat jumat itu. Dan sholat jumat sendiri, secara asal itu diatur oleh pemerintah. Sehingga adabnya, bagi siapa yang ingin mengadakan sholat jumat yang baru, itu adabnya izin kepada pemerintah, atau wakilnya, yang mengurusi urusan itu. Ini bagaimana hukumnya? Misalkan di kantor. Kemudian mereka bikin sholat jumat sendiri. Ya, karena memang ada udur, maka itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada udur, maka tidak dibolehkan itu. Kalau memang masjidnya, mungkin masih muat itu. Ya, padahal. Bersolawat, bagaimana cara bersolawat? Maka kita bersolawat seperti salawat yang diajarkan Nabi. Seperti Nabi mengajarkan kita salawat, misal di tashahud. Bacaan salawat itu. Seperti bacaan di tashahud. Itu boleh dibaca di luar sholat. Atau di dalam bagian dari zikir pagi dan zikir petang itu juga ada bacaan salawat. Awam masolli wassalim ala nabiyina Muhammad SAW. Itu disunakan untuk diperbanyak. Terima kasih telah menonton!